Intro Tau gak sih apa itu neo-nazi? Sejarah dan kemunculannya rupanya menjadi penyebab konflik Rusia-Ukraina. Lantas apa sebenarnya neo-nazi? Oke ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Intro Di tengah perseteruan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin menuding adanya neo-nazi di Ukraina. Putin menyatakan operasi militer khusus yang berjalan ketat dan terjadwal pada Jumat 4 Maret 2022 pekan lalu. Intro Di tengah perseteruan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin menuding adanya neo-nazi di Ukraina. Ya seperti diketahui, Putin menyatakan operasi militer khusus yang berjalan ketat dan terjadwal pada Jumat 4 Maret 2022 pekan lalu. Dan neo-nazi disebut-sebut sebagai penyebab terjadinya konflik antara kedua negara tersebut. Rusia sendiri telah menginvasi Ukraina sejak 24 Februari 2022 lalu. Pemerintah Rusia menganggap Ukraina sebagai ancaman dan berdali melindungi warga sipil. Rusia juga menuding Amerika dan sekutunya mempengaruhi Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Sehingga memicu Rusia membuat keputusan menginvasi Ukraina sebagai peringatan jika tetap mengambil keputusan yang menantang Rusia. Putin menyatakan bahwa Rusia-Ukraina sebenarnya satu rumpun bangsa. Dirinya mengerahkan pasukan militer untuk memerangi pasukan neo-nazi di Ukraina yang mengancam bangsanya. Lantas apa sebenarnya neo-nazi dan bagaimanakah sejarahnya? Nah, neo-nazi atau neo-nazi adalah ideologi yang muncul setelah terjadinya Perang Dunia II dengan misi menghidupkan kembali kelompok nazisme. Berdasarkan sejarah, nazi atau national socialismus atau national socialisme disebut-sebut sebagai ideologi partai nazi atau partai pekerja nasionalis Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler. Diketahui bahwa ideologi nazi telah dianut oleh pemerintah Jerman pada tahun 1933 hingga 1945. Adolf Hitler memerintah rezim totaliter di Jerman atau Reich III yang menonjolkan keaslian ras orang-orang Jerman di suatu wilayah dan menyingkirkan kaum yang lain. Golongan yang dibenci nazi antara lain adalah kelompok homoseksual, orang-orang cacat mental atau fisik, kaum Yahudi, Slavia, Rum, kelompok homoseksual, kelompok saksi-saksi Yehua, dan para komunis. Adolf Hitler menjalankan ideologi nazi di Jerman dengan cara kekerasan. Bahkan Hitler tidak ragu untuk melakukan pembantaian sistematis, khususnya terhadap kaum Yahudi. Atas kekejamannya itulah yang memicu terjadinya Perang Dunia II. Menurut Kathleen Gay, dalam bukunya yang berjudul Neonazis, A Growing Treat Tahun 1997, Neonazi merupakan suatu gerakan sosial, politik, dan militer yang ingin menghidupkan kembali ideologi nazi setelah Perang Dunia berakhir. Kelompok orang tersebut akan menunjukkan kebencian serta supremasi kulit putih, menyerang kelompok ras tertentu dan etnis minoritas. Hal ini dilakukan untuk menciptakan sebuah negara fasis. Kelompok penganut ideologi neonazis merupakan idealisme yang berbeda-beda. Golongan neonazi akan memakai simbol atau lambang Jerman Nazi, seperti sikrune, swastika, dan warna merah putih hitam, seperti saat Jerman Nazi pada era Hitler masih. Neonazi tidak hanya berkembang di Jerman saja, akan tetapi juga merambah ke negara-negara lain di Eropa, khususnya di negara yang pernah terlibat dalam Perang Dunia II. Dalam Rusia sendiri, ideologi neonazi juga dikabarkan berkembang setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Neonazi mulai menyebarkan ide-idenya di wilayah Eropa Timur sebagai bentuk perlawanan terhadap kemenangan kaum liberal. Neonazi di Rusia kala itu memakai swastika sebagai simbol kehadirannya. Selain itu, neonazi di Rusia memiliki ciri-ciri antara lain bersifat rasisme, antisemitisme, islamofobia, homofobia, dan xenofobia yang ekstrim terhadap orang-orang dari Asia. Selain Rusia, pengaruh neonazi juga mulai merambah pada negara-negara pecahan Uni Soviet seperti Ukraina, Estonia, dan Latvia. Di Ukraina sendiri, pengaruh neonazi ditandai dengan berdirinya Partai Sosial Nasional pada tahun 1991. Partai itu menggabungkan nasionalisme radikal dengan neonazi. Isu neonazi di Ukraina kembali mencuat melalui pernyataan Presiden Vladimir Putin, sehingga Putin menekankan kepada negara-negara lain untuk tidak mengganggu misi Rusia di Ukraina. Jika tidak, maka Rusia akan memberikan ancaman mematikan.